Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Potret rumah berdarah milik jutawan Bekas insiden jadi terbengkalai Sahabat sejuta kisah Tak sedikit rumah megah ditinggalkan Lantaran memiliki kisah kelam Seperti rumah milik sang jutawan satu ini Rumah tersebut berada di puncak Bandung Utara Jawa Barat Sekira 30 tahun rumah ini tak lagi berpenghuni Bangunan tersebut oleh masyarakat Kini dijuluki sebagai rumah berdarah Hal itu lantaran kediaman itu Menjadi saksi bisu Insiden pemerkosaan dan pembunuhan Simak ulasannya berikut ini Seperti dihimpun dari kanal Youtube Asis Nurrahman Kondisi bangunan dua lantai itu telah kosong Selama sekitar 30 tahun Bagian halaman depan pun Telah dipenuhi dengan tanaman liar yang tinggi dan rindu Rumah ini menjadi saksi Atas insiden pemerkosaan dan pembunuhan Seorang wanita Melibatkan sejumlah pria yang teka meninggalkan jasad Begitu saja di rumah tersebut Jadi di depan saya ini Ada bangunan rumah yang puluhan tahun terbengkalai Infonya rumah ini pernah jadi saksi pemerkosaan masal Jadi satu cewek diperkosa Sama beberapa orang tak bertanggung jawab Dan meninggal di tempat Kata Asis Jadi ini rumah yang berada di atas puncak Bandung Dan jadi saksi sebuah kejahatan Kita doakan semoga si wanitanya Diampuni dosanya Ditempatkan di tempat terindah Sampunya Rumah mewah itu cukup luas Bangunan berdominasi cat warna putih itu Memiliki bentuk menyerupai huruf U Pada lantai kedua Terdapat balkon yang panjang dan lebar Bahkan bisa untuk berjalan menyusuri beberapa ruangan Dari balkon Juga disuguhkan pemandangan hijau di puncak Bandung Setiap ruang sudah kosong dari perabotan Tapi menyisakan banyak kain berserakan Serta botol-botol dan kursi yang mulai lapuk termakan usia Ada banyak banget kain-kain gini Katanya di ruangan yang ada lemarinya Itu tempat tragedi pemeriksaan itu teman-teman Jadi mayatnya dibuang gitu aja di kamarnya Ujar Asis Ruang utama di rumah tersebut begitu luas Selain itu Rumah berdarah itu Punya banyak ruang yang diduga dijadikan kamar Baik di lantai satu maupun dua Ditambah lagi Ada banyak kamar mandi yang tak kalah mewanya Karena sebagian besar kamar mandi Memiliki wastafel Kecuali di kamar belakang Yang mungkin dijadikan sebagai ruang khusus PRT Banyak banget kamar mandinya ya Lah ini juga kamar mandi Ini apaan sih Sudah rimbun ini sama semak-samak sama tumbuhan liar Tandas Asis Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton